musik selamat menikmati oke kita langsung main ya guys kita main sekarang ada di bikini bottom agak jorok ya bikini ya tapi ya itulah memang judulnya itu banget gitu loh tapi dia otak liarnya otak jahat itu buuh-buuh gitu kan waduh di pantun ini kayaknya tiap hari ya kalau gua nonton spongebob ada aja dia apa tuh adegan dimana itu selalu jahat gitu guys kayak dia ada gitu ide kreatif itu buat jahatin mister krep buat jadi spongebob dengan buat ngambil resep krabby patty gitu loh itu loh gua nggak bisa pikir sih asli bukan nih nih dia ada dia mau buat kayak semacam robot gitu kan nah dia salah tombol guys atau kulit harusnya patuh malah nggak patuh gitu guys jadi kalau kalian yang itu kalian yang sering nonton spongebob kalian pasti tahu kan kayak pantun tuh gimana liciknya gitu guys ya kan selalu ada selalu aja ada cara buat ngambil nyuri ke resep krabby patty ya entah pakai cara dari tak tahu kan istrinya tuh yang robot itu kan ya kan mungkin serandar istrinya atau siapanya gitu kan gimana nih guys nih gue yang gua suka dari sekolah itu ketawanya lo yang AHAHAHAHAHAHAHAHAH Yaitu ini terutup juga serius itu lucu banget mau betr kita yang gulik yang gua suka tuh kedunguhannya kebodohannya gitu loh itu kayak apa lucu-lucu gitu loh karena dia ada perannya dapet gitu loh peran orang dungu orang buku apa dong Oh ini kalau gua sini gua tahu nih ada nih nih apa kerangkang ceng apa cangkang ini tuh kayak bisa menjawab pertanyaan kamu gitu kayak kayak siapa yang kamu suka terus di job tidak ada itu yang kayak gitu-gitulah guys ada tuh sempet sinya gitu mereka tarik gitu kan terus keluar suara dari cangkang itu seakan-akan kayak dia tahu jawaban segala jawaban di segala hal gitu guys terus nah kalau ini emang matanya itu ya emang gitu dia kayak ya perannya memang dimasai kayak sayur-sayur gimana gitu kan nah disini ini sip pembok sampai terkini lagi-lagi ada di rumah Spongebob nih rumahnya sih aneh rumah dari nanas tapi tapi bisa muat gitu loh bisa muat banyak bisa muat banyak barang gitu loh unik aja gitu pencipta kreator Spongebob tuh buat rumah rumah dari nanas nah ini 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 alarm alarm yang biasa Spongebob ini Biasanya tuh kalau kalau agak lama gitu kan one hour letter misalnya gitu kan ini enggak ada ya One hour later oke ya dia mau nge-umur baiknya apa nih Oh ide yang bagus ini kalau kita lihat tadi harus gitu ada sesuatu guys nah pencet F untuk enggak baca tandanya oke jadi petunjuk guys terus ke virus gua mau balik gua mau balik bicara dengan lagi Oh kalau mau bicara sama orang F oke tesur ekspor kitchen bedroom kloset juga dapur tadi dapur tuh kamar tidur nih sekarang gua mau kemana dulu nih itu apa itu 50 oke Oh kita belum bisa kesini guys ini satu ada sepatula Oh kayaknya gua ngerti ini kita harus ngumpulin ini guys kayaknya ngumpulin tadi kan ada bunga nah sepatu harus kita dapet supaya kita bisa ke pintu itu guys bukan kayaknya akan ada kuning merai hijau ungu biru nah kita harus ngumpulin guys nah nah terus dibilang katanya bunga-bunga nah ini tuh yang yang maki yang warnanya langka itu diadain tempat-tempat berbahaya karena susah didapetin gitu guys poncat Oke kayak gini Oke sip 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 kalau nih Oh kita suruh suruh apa lagi nih Oke kita suruh kolek juga spatula emas guys tuh kita harus koleksi untuk harus koleksi patung emas Oh kalau misalnya ini ada-ada celana dalam nih celana dalam kita kalau misalnya kehabisan darah nih kayaknya nih harus koleksi celana dalam wasin Tuna tuh oke kemana lagi nih loncat coba nyari lagi Oh ada oke dapat dari 56 nih guys ada lagi ada lagi coba tuh saya kita harus cerdas gini guys soalnya kita nggak nggak dikasih petunjuk cara dapetin bunganya cara kita kenaik atas gimana kita nggak lagi dapetin Oke ini dapat kita 50 ini ada 10 juga ada satu spatula masih belum oke mungkin kita ancari lagi kali ya masih nol kan tuh selan dalemnya otoran dalam tiga itu kayaknya nyawa sih guys mantep-mantep oke Oh gitu caranya oke oke jadi kalau aja di kita ada opsinya ada banyak guys kalau kita mau nah lanjut ke stage yang lain gitu guys jadi kita antara ngumpulin bahan apa bunga ya kan atau spatula nah nah celana dalam ini kayaknya kok udah nambah kan itu kayak kayaknya itu no the wheels of the room Oh kalau kita kena kena bahaya gitu gitu guys atau kena tonjok gitu kan sama apa mau mau hubur-hubur atau apa kalau dalam kita berkurang kasih itu nyawa guys dalam itu jadi dari tiga tadi bisa tiga sekarang karena kita kena sengat foto jadi dua nah supaya kita nggak mati aja sampai nol deh satu aja udah udah bahaya banget gitu kan nah kita harus nyari lagi celana dalam biar kita nggak mati gitu guys kan sayang gitu udah sampai chapter berapa ternyata matikan jadi apalagi belum disave kan ah nih atau menurutmu nih gini ya kalau kalau Spongebob dibuat game itu kayak gini ya ternyata Oke 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 sangat logis banget ya Spongebob untuk biasanya nyuci itu bisa hidup gitu loh dia di air laut gitu loh di lautan luas banget oke oh kita udah di luar guys itu tuh dia itu susah banget tuh di atas itu ada celana dalem guys di atas rumah lu gua nggak tahu sih gimana cara dapetinnya dia mau uncuri creme Petty formula creme Petty lagi tuh mereka musuhan guys itu juga sih bodo 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 mau pelangton gitu lucu ikan Oke disini Oke ini dia curhat ceritanya bagaimana sih Spongebob ini juhat-cuhat Spongebob ya gue pengen creme Petty gitu kalau enggak gimana gue bisa ini usaha ikan bukan aduh di besoknya Oh iya dia harus ngoleksi golden sepatula nih oke oke Oh si Spongebob ini dia ngasih iming-iming dia bakal ngasih gold sepatula kalau misalnya yang ngelakuin apa yang pantau inginkan gitu Aduh parah nih bibi gue baguin lagi nih Spongebob nih kita ngumpulin lagi guys uh ini grafiknya mantap aja sih warnanya warna-warni gitu gue suka banget ya gitu ya kalau ada game yang animasinya bagus warna-warna itu gue demen banget nggak tahu gitu ya kenapa ya kayak enak aja gini mati ya enak babelman gitu gue gue ngebar itu babelman anjir itu bisa itu tepatnya spongebob banget itu waktu dia nyari-nyari episode yang mana ya yang nyari gelombong apa ya kalau nggak salah ya babelman dia tak lewat tak menaik bis terus keluar kan babelman nanti nah di episode yang bawah itu kalau nggak salah si babelman nya mati terus si spongebob itu dia mah dia sedih gitu guys tuh right press this button ada ada aja terus ini di spongebob banget ada kalau jadiin game seru sih beneran seru banget sih apa ya gue habis pikir gelombong itu bisa hidup gitu loh nah kita suruh ngelaksin kita harus lompat-lompat hancur yang lainnya guys apa tuh dagadu apa sih namanya nih eh ya itulah yang yang ininya tuh yang apa kotak-kotak ini guys biar kita bisa dapat poin gitu guys lompat-lompat kayaknya harus dihancurin tapi gimana hancurin ya nih enggak ada lagi kalau lagi bisa dilompatin lompat-lompat luas banget guys mapnya luas lo asli Oh udah sampai kena nih guys kalau nggak kita bisa mati berkurang Oh dihancurin kan bener kan dihancurin ternyata guys Oh ini gue tahu caranya nih hancurin ini ya hancurin Oh ini Patrick 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 lalu Patrick lalu Patrick nah dapat tuh jadi dihancurin semua ya oke 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 ya tiga dua satu oke dapet lagi tiga dua satu dapet lagi oke oke misalkan lah misalkan kagak jaga-jaga nih keras dikrep emang kenapa di sini ya Oh ini kayak set misi gitu guys kayak misi sampingan gitu kan ngomong-ngomong oke 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 kita tetap harus dapet ini ya sih emang apa spat spatula sama bunga-bunganya itu ya tuh oke tau nggak sih guys kalau apa ini konspirasinya ya Spongebob itu kenapa awan itu bentuk bunga-bunga jadi itu katanya itu tumpahan minyak jadi kalau dinyat itu eh ini sih pembuat kompuk resmi sosok Squarepants ini mengkritik dari semua ngebai karakternya kondisinya apa segala macam itu semuanya itu mau korek meh menyindir keadaan yang terjadi pada di dunia contohnya minyaknya itu apa minyak itu dari tumpahan limbah minyak yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik gitu guys terus contohnya lagi Mr. Crab ya kan ya apa tau kan yang yang apa eh per-per apa anak-anaknya Mr. Crab ya kan nah Paus itu jadi Paus itu kan suka diburu guys gitu jadi terus juga sih ya gitulah pokoknya nah terus yang Krusty Crab itu kenapa tau nggak sih kenapa Krusty Crab bentuknya kayak kandang ya itu memang kandang guys jadi memang seakan-akan kayak si Mr. Crab itu di seakan ke painting kan suka di di ambil gitu guys dipancing kan nah itu kandangnya gitu persis nah Mr. Crab itu painting yang dipancing apa di di dikerok oleh manusia gitu guys konspirasinya nih itu yang gua tahu itu sih Oke nah lanjut kita ambil apa dulu nih nih kita lanjutin dulu nah oke sekarang kita ke mana lagi lanjutlah lanjutlah ini Oh ini ini dihalangin guys kalau bisa kita guys nggak bisa kita nggak bisa kita terus lanjut oke lanjut lanjut Hai reminder to activate the button Oke oh oh jadi kalau kita ngeklik atau ngelakuin sebuah itu dia ada kayak tambahan ini guys misteri gitu kita bisa ke atas bisa sebenarnya gimana ya ada jembatan gitu guys apa ini pola tombol Oh ya bilang lagi guys jadi buat celan dalam itu kayaknya biar ke atas ya coba guys ke dari semua karakter di Spongebob komen coba kalian sukanya itu karakter yang mana ya yang favorit kalian guys kalau gua sih ya jujur ya spongebob gua suka karakternya itu fungitu enggak gampang menyerang gampang mengeluh kerja keras orangnya lucu itu enggak suka apa guys kedua kolom komen di kolom komentar guys ini kesalahan ada di rumah Squidward ini ya dia apa ya orangnya dia sombong ada gitu tapi dia nggak ngeliatin kalau dia tuh nggak bisa main klarinet tapi dia tetap bersik keras gitu ya ibarat kayak orang enggak tahu diri lah gitu udah tahu dia nggak bisa ditetap ke gitu kan tapi lucunya tuh di Squidward ya kalau kalau di Spongebob itu suhu tuh eh apa ya tak tingkat-tingkatnya itu kadang bodoh gitu sama aja konjolnya ke Spongebob gitu kan gitu tapi dia kalau udah tapi dia baik jujur banget baik dia semuanya baik loh jadi dia enggak 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 ketus atau enggak Judas besok omok dia sempet tuh ada di season dimana dia itu menolongin Spongebob apa gitu gua lupa pokoknya dia baik dah walaupun dia enggak suka sama Spongebob karena set dia itu enggak suka omok itu karena apa ya di seluruh berisik gitu loh selalu setiap pagi gangguin apa buat suara berisik si Spongebob ini gitu loh makanya dia enggak suka gitu loh tapi itu baik sama Spongebob gitu loh walaupun dia pendiam Judas kayak gitu ketus gitu tapi asli dia hatinya baik juga guys sebetul itu Patrick dia selalu bantu dia akan sahabat di Spongebob ya kan kalau Patrick ya iya dia selalu bantu gitu loh nah kalian juga kalian adek-adek kalau misalnya ini kalian nonton kalian juga jangan melihat serunya serunya film itu atau game itu karena harus lihat sisi positif yang ada di dalamnya gitu loh jadi eh kalian lihat bisa kayak sebuah pekerja keras ya kan orangnya fan gak suka bikin onar ya kan kalian tirulah yang seperti itu gitu jadi kalian harus setiap kali ngerti kayak kalau PR kerjain gitu guys kalian ada tugas kerjain gitu loh itu biar kalian nanti masih depannya bagus gitu loh terus kalian juga disini diajarin bagaimana berteman bagaimana bekerja sama dengan dengan teman kalian dengan bagaimana kalian membangun hubungan gitu yang baik dengan orang gitu jadi bukan hanya soal serunya Oh gimana nya ya kayak gitu guys nah ini kita lagi udah ada diurup-urup lapangan ubur-urup lapangan ubur-urup Oke Oke jadi Oh ya ini kalau ada tinggal jelivish guys itu ada disepisode komoku ada kayak gitu munculin raja ubur-ubur gitu guys raja jellyfish gue suka banget sih episode-nya bener yaitu ada King ada Queen ada raja ada ratu guys tadi kayaknya nyunggu-nyunggu yang kayak gitu Nah kita ya seperti biasa ya kita kita ngoleksi eh kalau ada ubur-ubur kita hantem bukan hantem sih lebih tepatnya ditangkap gitu loh terus kita ngoleksi bunga kalau ada celana dalam celana dalam kalau misalnya apa nyawa kita berkurang gitu kan masih ini gamenya grafiknya bagus banget guys gua suka yang warna-warni gitu gitu kan kita ya pokoknya kita ini bertualang lah anggap diri kita sepatu-patu tadi kita udah mati kita tapi dapat underwear lagi dapat terhadap lagi jadi ini nah untuk ada robot guys kita harus matiin tugas jangan sampai kalau kita bisa kena mati hati kita apa darah kita berkurang gitu guys nah oke lompat lompat-lompatannya itu enggak masuk akal ya bisa lompat setinggi itu gimana caranya ya lompatan CR gitu gitu loh lompat tinggi itu kayak lompatan CR gitu peduh berapa-berapa meter gitu sampai tiga meter atau dua meter itu encer nah gitu lompat lagi nih bisa ya kalau di game itu habis lompat terus lompat lagi gitu dari lompatannya gitu lompat dari lompatannya gitu bisa gitu ya di game-game kok segera lagi kayak gitu ya lucu banget ya imajinasi dapet banget gitu gitu nyata enggak nggak mungkin nggak mungkinkan jadi kayak gitu kan nah gue kalau robot ini tuh ya robot tadi tuh yang ciptaannya Splangton tadi tuh yang enggak muncul Splangton jadi enggak sesuai dengan harapannya dia gitu loh salah coding lah ibaratnya salah coding kalau di kerja di komputer tuh salah ngoding salah buat algoritma nah ini tapi malah yang hasilnya kayak gitu gitu loh ya jadi sama juga dalam kehidupan ini tuh eh kadang nggak sesuai ekspetasi kita tapi yang terpenting kita lakukan aja apa yang kita bisa gitu hasilnya itu serahkan kepada Tuhan gitu guys pada yang di atas jadi kita bekerjalah semangat semangat mungkin mengerjakan tugas maksimal mungkin mengerjakan ujian semaksimal mungkin hasilnya udah serain aja guys gitu nggak usah nyontek-nyontek gitu guys nggak nggak perlu nggak perlu gitu loh kalau kalian itu salah kalau kalian nyontek sama aja kalian membohongi diri kalian sendiri guys padahal kalian nggak bisa tapi kalian membohongi Oh gue bisa gitu padahal itu hasil curang gitu loh jadi adek-adek kalau yang sekolah sekolah yang lagi sekolah ya jadilah karena itu nanti hasilnya juga kalian yang nikmatin guys kalau kalian kerja keras belajar yang bener kalian pun hati ya kalau kalian udah besar kalian tuh bisa dapat kerjaan yang baik dapat uang yang banyak gitu guys tuh nah kita koleksi lagi ya oke sesi motivasinya kita udah selesai ya kita lanjut lagi gamenya biar fokusin itu ada ada rintangan guys ada itu Pak kalau yang itu tuh tau nggak kenapa bentuknya di Duri Duri itu sebenarnya bukan bulu babi guys bukan bulu babi itu kalau di laut ya dalam kadang dan di dunia nyata itu sebenarnya bom ranjau guys ranjau di jadi dulu zaman perangnya perang dunia supaya apa supaya perang dunia atau jaman viking ya pokoknya supaya kapal itu bisa hancur dia ditaruh ranjau gitu guys entah di bawah laut lah pokoknya biar meledak gitu jadi kalau kena itu meledak gitu guys ini memang game Spongebob ini memang dia berkaca dia atau ngambil apa ya segala segala macam hal di dalam itu dari dunia nyata guys ya nggak hanya asal bikin animasi bikin karakter gitu enggak ya memang pembuatnya penciptanya pinter gitu loh ya mau mengkritik lah ibaratnya mengkritik kod kondisi dunia nyata gitu guys gimana gitu gitu jadi dan gua baru tahu pas gua udah dewasa kayak gini dulu gua anak bocah nggak tahu gitu Oh gua kira ya sekedar Oh ini imajinasinya pinter nih dia buat nih kreatif tetangga guys si pembuatnya ini dia ini dari dunia nyata dia-dia in pasukan dia ini kan kayak dia masukkan dia taruh lah gitu ke dalam game gitu loh contoh juga ubur-ubur Kenapa ubur-ubur karena ubur-ubur itu apa ya eh kekapa ya karena itulah ubur-ubur itu mematikan guys guru bertemu matikan dia paling ditakuti lah kalau kalau jadi dia paling takuti kalau misalnya kita menyempulung ke air gitu paling takuti setrum itu bahaya guys Oh kalau ngomong-ngomong-ngomong tuh gua jadi inget guys dulu gua kecil itu takut-takut banget masuk ke air gitu loh ke laut gitu loh pantai dah pantai kenapa gua takut ada iuh gua takut ada iuh karena gua pikiran gitu melayang-layang berpikir ya anjir iuh itu gua nggak mau udah gitu apalagi ada bulu babi bulu babi itu kayak kayak gini tapi itu binatang guys itu binatang hewan itu gatel kalau kena itu nah ini kita ya kita nggak boleh sampai kena nih kalau kena kita pastat kita mati kita oke punya ada ada meriam guys bukan nah siput Gary ini gue suka disiput si Gary ini dia siput paling lucu tapi mew 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 tapi itu ya suaranya kucing mew siput ke suaranya kucing sih ini lanjut aja nah kayak lini ini kayaknya nyata juga kayak jadi ini kail pemancing lebar itu kalau dispone supaya di film spongebob itu paling takuti guys kalau lu nemu kaya lu bisa mati gitu guys jadi jangan sampai mendekati kail itu ada para nelayan lompat lompat bukan lompat tuh kedua ajar lompat 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 dua kali oke oke kita udah checkpoint bikin Oh ada robot tipe baru tugas Wah terus hati-hati nih dia get apa itu sadis juga ya tadi juga ya tuh wudhu dia ada-ada kayak palu godam gitu guys ada juga nih kita harus hati-hati tadi juga adek-adek tuh kita cari lagi uh ada dua lagi guys tuh Oke kita lompat lompat lagi lompat lagi lompat lagi Oke lompat lagi nih kita ingin lagi ya kan dapat lagi dapat lagi banget umur-umur dia sampai seterubah pokoknya oke oke mantep dapet super combo dapet lagi kita harus mungkin bisa kalian dibuat challenge nanti kita kedepannya buat video pokoknya challenge jangan sampai mati sampai sebelum ketemu checkpoint gitu ya ya mungkin nanti lumayan sih untung untuk Oh dapat ide nih gua nih mantep 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 oke ya mati kita guys ah tangan itu tuh gue suka tuh itu gua inget mati kayaknya emang di game ini nggak nggak hilang ya gitu ya apa efek-efek atau apalah dari filmnya nggak jadi nggak nggak ada yang hilang sama sekali itu udah tangan tangan pelaut tuh guys itu gue inget banget aduh gue jadi inget masa kecil sedes aduh gue jadi nggak masa kecil guys jadi masa kecil gue tuh nonton Spongebob ya kan di Global TV ya kan tiap hari Minggu ya Minggu ya Minggu guys tiap hari Minggu jam 8 9 ya mungkin gua lupa deh gue dulu seneng itu Spongebob kalau nggak Spongebob Doraemon terus maya apa Ninja Hattori tuh itu gue paling demen terus kalau di Global TV ya eh di Jatohnya bukan Global TV nih Doraemon Doraemon HP iya pokoknya di Global TV Spongebob sih hasil sih oke guys sepertinya kita sampai di sini aja semoga sampai ketemu di part selanjutnya di Spongebob yang selanjutnya oke bye 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 ha 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 kamu yang disana jika kamu suka video ini jangan lupa klik like, komen, dan share ke semua teman-teman kamu ya dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya gratis kok dengan kamu subscribe aku jadi semangat nih menghibur kamu semua terima kasih, bye bye sub indo by broth3rmax